Sido Arjo, kota yang bersih hatinya, kota dengan begitu banyak kearifan. Di titik nol, semua arah bermuara, pusat keberangkatan perjalanan kami. Di tanah yang subur, monumen menjulang, jayaan daru namanya. Kejayaan abadi terpancar, menyiratkan kemakmuran yang tetap terjaga. Cahaya mentari, memantulkan kilauan air. Tambak yang subur, ladang makanan laut. Perjalanan ini tak berakhir di sana, dan terus berlanjut. Di pasar ikan musido Arjo, cerita tambak terwujud nyata. Di kota ini, kulinernya sangat menggoda. Manisnya kue lumpur seperti senyum di pagi yang cerah. Dari dapur yang hangat, aroma menyebar. Resep turun-temurun, hingga kini tetap terjaga. Lembut di lidah, manis di hati. Lontong kupang, cita rasa yang tak kalah lezat. Perpaduan sempurna kupang, lentuh singkong, hingga sati kerang, berpadu satu dengan sambal petis yang tiada dua rasanya. Di sini, kuliner tak hanya soal makan, tapi cerita dan kehangatan tumpah menjadi satu. Cantik kayu menggores tinta pada lembaran kain dengan perlahan, menjadikan gulungan agung yang bercorak nan ayu. Sang pengrajin ciptakan karya indah warisan budaya. Kampung batik ceti Sidoarjo, sentra budaya kebanggaan kami. Memikat hati dengan pesona yang berpadu warna. Perjalanan setiap insan tak hanya fisik. Namun, perjalanan hati menujunya yang agung dan maha esa. Di Sidoarjo berdiri dengan megah, sebuah masjid nan indah, yang menjadi titik awal penyebaran Islam di kota ini. Masjid Al-Abror, tempat jiwa bersujud padanya, tempat hati dipertemukan dengannya. Sidoarjo, kota yang penuh pesona dengan keberagaman budaya. Tempat kreativitas tercipta. Tempat di mana budaya dan kearifan lokal bersatu merajut makna. Sidoarjo, tempat kami bernaung dan bersendagurau. Kami bangga menjadi putra dan putri Sidoarjo. Kan ku jaga kearifan kota tercintaku. Kan ku bangun kotaku kian melaju, hingga karya besar kelakkan kami persembahkan.